Mas Gibran Gibran Dalam bahasa Arab Manusia pintar Cari muka Jadi kita udah tau tujuan dia Dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman Teman-teman Roasting itu sebenarnya membongkar aib Membongkar aib Jujur Aib Pak Bobi ini gak ada Jago kali dia nutupi media Padahal tanpa Pak Jokowi Orang ini dua gak bisa mimpin Maksudku tanpa Pak Jokowi Orang ini dua abang-abang biasa Serius Ya aku boleh kalau jadi anak Pak Jokowi Aku bisa jadi polisi Bisa Siapa lu yang mau kita bantai ini? Solo ke Medan Tenang-tenang Semua lubuk ini Jangan berebut Teman-teman Terima kasih aku udah diundang ke acara ini Jujur Aku mau ngasih tau temanya dulu sama kalian Masa depan industri kreatif Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda Masa itu kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu Seolah-olah sombong kali Padahal tanpa Pak Jokowi Orang ini dua gak bisa mimpin Bayaranku disini gope ya Nanti sampekan sama maku ya Maksudku tanpa Pak Jokowi Orang ini dua Abang-abang biasa Serius Ya aku kalau jadi anak Pak Jokowi Aku bisa jadi polisi Bisa Ngecek cewek aku Halo deh Mau gak jadi bayang karinya abang Oke kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan Angkat tangan Pak Kalau dipanggil angkat tangan Kita ulang ya Kita ulang ya Ini kita briefing ya Oke Kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan Nggak ayy dengarkan nyawa Pak Pak Kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan Angkat tangan ya Nggak aduh Mati aku mati nih kayaknya Oke kita mulai dari yang pertama Pak Bobi Wali Kota Medan Teman-teman Roasting itu sebenarnya membongkar aib Membongkar aib Jujur Aib Pak Bobi ini nggak ada Jago kali dia nutupi media Satu-satunya aib Pak Bobi Kalau kita searching di Google Bobi Nasution Wali Kota Medan Yang pertama kali keluar Lampu Pocong Aku gak tau konsep Lampu Pocong itu kayak mana gitu Tapi aku pas lewat Tapi aku pas lewat Lewat dari jalan itu Aku tengok lampu Pocongnya Kayaknya buang-buang anggaran aja si Bobi ini Dalam hati Pak dalam hati Mungkin lah Sini ya Tapi teman-teman Aku sempat respect sama Pak Bobi Dia itu mesejahterakan Layanan umat-umat disabilitas LUD Layanan unit disabilitas Betul Pak ya Satu persen di setiap perusahaan Medan Wajib memperkerjakan karyawan disabilitas Tapi semua itu sekarang Ngomong kosong teman-teman Kita lihat masih banyak Pengemis yang disabilitas ya Kenapa orang itu bisa ngemis Karena orang itu gak dapet Pekerjaan yang layak Pak Karena aku pengen juga gitu Pak Kayak aku ini kerja di Pemko Medan Ya mentok-mentok jadi sapul PP lah Tapi teman-teman Kenapa orang banyak kali jadi wali kota ya Aku bingung gitu Parah jadi wali kota gak enak kan Pak Eh udah enak Parah jadi wali kota gak enak teman-teman Kita bicara gaji aja Gaji wali kota Lima juta per bulan Sementara aku berdiri disini lima menit Lima juta Gimana Pak? Roker kita? Aku yang duduk disana Bapak yang lucu sini Tapi Bapak gak lucu Kinerja Bapak yang lucu Oke Udah-udah lho Weh kalian ketawa keras aku jantungan Udah lah Aku udah ditandai orang Pas pampres aman ya Bentuknya yang kayak aku kalon masuk kan Golo Oke sekarang kita ke idola aku teman-teman Mas Kayesang Mas Gibran Gibran dalam bahasa Arab Manusia pintar Cari muka Jadi kita udah tau tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman Ngumpulkan suara Maksudnya Gitu ya Don juga Weh jangan ketawa keras sekali kok weh Tapi teman-teman Satu fakta yang menurutku Membanggongkan Mas Gibran itu cuma nge-follow Satu orang di sosial medianya Bisa kalian cek Bahkan Pak Jokowi pun Gak didengar ke suara rakyat ya Bahkan Pak Jokowi pun Gak di-follow Bahkan Pak Bobi pun gak di-follow Pak Bobi pun gak nge-follow Kayaknya orang di luas sama gak suka gitu Tapi aku gak punya Aib yang banyak Tentang Mas Gibran Karena Kata agama pun Gak baik ya Membongkar aib Orang tua Saya janetes Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.